Setelah sukses menggelar pelatihan kuliner, kini program pengabdian kepada masyarakat atau PKM Poliwangi melakukan pengembangan wisata. Kegiatan itu digelar di Wisata Lungun Indah Bundarkabat, Benyuwangi, Jawa Timur. Diharapkan wisata di desa itu dapat lebih maju dan kreatif. Tim program pengabdian kepada masyarakat atau PKM, Kampus Politeknik Negeri Benyuwangi, Prodi Fakultas Pariwisata berlanjut memberikan pendampingan pengembangan wisata Riltisa. Kali ini, lokasi wisata Lungun Indah yang dikelola oleh pihak pemerintah desa Bundarkabat, Benyuwangi, Jawa Timur diberi pendampingan langsung. Pelayanan ini merupakan program kampus, guna lebih mengembangkan serta memoles kawasan wisata sehingga dapat lebih kreatif membuat spot-spot wisata di Lungun Indah. Pihak Kampus Poliwangi memberikan pendampingan berbasis cleanliness, hold, safety, environment, dan sustainability atau dikenal dengan istilah CHSA. Destinasi wisata diharap memiliki daya tarik tersendiri, hal ini merupakan salah satu upaya dalam mengembangkan objek wisata yang benar-benar memberikan kenyamanan untuk pengunjung. Dengan adanya program tersebut, diharap dapat menanfaat bagi warga dan juga meningkatkan ekonomi kereketan sesuai dengan program pemerintah yakni Benyuwangi Report. Jadi kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh Politenik Negeri Benyuwangi. Nah yang kami lakukan hari ini merupakan rangkaian dari berbagai macam kegiatan pengabdian. Salah satunya adalah pendampingan pengembangan pariwisata berbasis CHSA. Apa itu terkait dengan mulai dari kebersihan, kesehatan, keamanan, sampai dengan keberlanjutan secara lingkungan. Program PKM Poliwangi ini juga disambut baik oleh pemerintah desa. Kedepat, diharap program penampingan yang diberikan kepada Pogdarwis Desa Bundar ini dapat dimanfaatkan dengan baik. Sehingga wisata rintisan yang dikelola oleh desa dapat berkembang dan menjadi wisata yang dikenal oleh pengunjung lokal maupun manca negara. Dulunya wisata Lungun Indah adalah sungai yang digunakan warga untuk kegiatan mencuci baju dan juga mandi. Namun, pemerintah desa mulai berbena dan membuat lokasi itu sebagai objek wisata dengan konsep sungai. Sebelumnya rintisan kawasan Siwata itu juga pernah berkolaborasi dengan National Televisi. Ditambah lagi, saat ini dapat program pendampingan dari Poliwangi diharap dapat lebih bermanfaat dan juga membangun lebih baik lagi. Saya sangat bangga sekali ibu, karena adanya selain di bidang, berkolaborasi bidang, sedang mengenai masalah untuk apa saja yang penting kita bersama-sama. Apalagi kita sekarang ini canggih, canggih elektronik, juga android. Kita tidak lupa, komunikasi, koordinasi, insya Allah, karena kita bisa nabungnya dalam rangka kegiatan apapun, pasti nantinya diberi.